Intro Orang yang yakin pasti masuk sorga akan menghadapi kematian dengan bahagia Terlebih yang sudah giat melayani Tuhannya Renungan harian 24 November dari buku This Day in Baptist History 2 Dengan judul Dia Berusaha Menenangkan Will West Natsian diambil Roma Pasal 10 Ayat 14-15 Pasal 15 Ayat 21 Dan Kisah Para Rasul 16 Ayat 5 Polk County, Missouri pada tahun 1830-an Dianggap sebagai bagian dari Will West Penduduk di bagian negara tersebut terutama tinggal di kabin kayu kecil Dengan lantai tanah, pintu di satu sisi, dan cerobong kayu Banyak dari kabin ini berjarak 5 hingga 10 mil jauhnya dari penghuni manusia berikutnya Yang juga mencari nafkah dan menaklukkan perbatasan Amerika yang semakin maju Missouri telah menjadi negara bagian pada tahun 1821 Tetapi sebagian besar penduduknya tinggal di dekat sungai Mississippi Sebagai gambaran, pada tahun 1836, David Crockett, penjelajah perbatasan yang terkenal itu, terbunuh di Alamo Kita tidak bisa tidak memuji Tuhan karena ketika Amerika berkembang Beberapa anak Tuhan yang berdedikasi bertekad untuk membawa Injil ke arah barat ke daerah pedalaman yang tandus Seorang yang seperti itu menuntut perhatian kita dalam renungan ini D.R. Murphy lahir pada tanggal 24 November 1802 di Jefferson County, Tennessee Ayahnya William Murphy pernah bertugas sebagai tentara dalam perang revolusi Dan merupakan kepunakan dari Murphy Boys yang terkenal Anda mungkin ingat bahwa Joseph dan William Murphy Mendapatkan banyak ketenaran sebagai hamba Tuhan Baptis dalam perjuangan kaum Baptis Virginia awal Namun kehidupan rohani tidak bisa diturunkan berdasarkan kelahiran fisik D.R. Murphy tumbuh tanpa Kristus dan mengelilingi dirinya dengan teman-teman yang jahat Indahnya saat masih muda dia menjadi sesaran kuasa roh kudus Yang menginsafkan dan dalam kesaksiannya sendiri Dia menceritakan kejadian tersebut ketika dia pergi ke hutan yang sepi Dan berseru memohon belas kasihan Tuhan Mengetahui hukuman adil yang pantas diterimanya Murphy ambil putus asa dengan kehidupan itu sendiri Namun pada saat-saat itu Tuhan memberikan kedamaian pada hatinya yang tidak tenang Dan dia menerima jaminan keselamatan ilahi dari Tuhan yang diberikan oleh kasih karunia saja Untuk memuaskan rasa lapar rohani yang baru ia temukan Ia membenamkan hati dan pikirannya dengan firman Tuhan Dia diselamatkan dan dipersatukan dengan gereja Baptis Millspring pada tanggal 3 September 1832 Memiliki keinginan untuk membagikan kebenaran tentang kuasa penembusan Tuhan Murphy mulai berkotbah Dan pada tahun 1834 dia ditabiskan dan menghabiskan 5 tahun berkotbah di Tennessee D.R. Murphy menikah dengan Nona Lucy L. Carter pada tahun 1822 Dan untuk persatuan itu Tuhan mengaruniakan 6 putra dan 4 putri Mendengar kebutuhan rohani yang sangat besar di wilayah barat Reverend Murphy memindahkan keluarganya yang sedang berkembang ke Missouri pada tahun 1839 Setelah mengamankan tempat tinggal bagi keluarganya Abdi Allah itu memulai pelayanan kelilingnya untuk mencari orang-orang yang terserak-serak terhilang Keberhasilannya terlihat dalam kenyataan bahwa sebuah gereja Baptis didirikan di Enon, Missouri pada bulan April 1840 Pada bulan Agustus tahun itu tambahan orang yang bertobat juga dikumpulkan di daerah yang sama Dan gereja Baptis Mount Sion didirikan Pada bulan Juli 1841 Dia mengorganisasi gereja Baptis Coon Creek di Santa Clara County Meskipun kita tidak mempunyai ruang untuk mengkatalogkan seluruh daftar keberhasilan perintisan gerejanya Dalam 35 tahun pelayanannya di Missouri Sang Abdi Allah dimampukan untuk membentuk 30 gereja Misioneris sekorelawan ini tampaknya paling pandai dalam melaksanakan pertemuan-pertemuan berlarut-larut Yang biasanya diadakan sebagai kebaktian tenda Namun upaya-upaya seperti itu seringkali menghasilkan lahirnya gereja lokal Ketika kita memikirkan populasi yang tersebar yang dilayani oleh Reverend Murphy Sungguh menakjubkan untuk menyadari bahwa dia membaptis lebih dari 3.000 orang percaya Berdasarkan pengakuan iman mereka Pada suatu malam yang dingin dan berawan selama perjalanannya Reverend Murphy kehilangan arah saat berusaha melintasi padang rumput Dia mengembara berjam-jam Menderita dalam cuaca yang sangat dingin Akhirnya dalam keputus asaan Dia berteriak sekeras-kerasnya Dan di kejauhan dia mendengar gonggongan anjing Sambil berjalan ke arah itu Dia akhirnya menemukan sebuah kabin yang sepi Dan untungnya orang-orang asing itu menerimanya dan memenuhi kebutuhannya Sebelum mengirimnya dalam perjalanan Dalam tujuh tahun terakhir hidupnya Nyonya Murphy menjadi lumpuh parah Daripada mengundurkan diri dari tugas yang diberikan Tuhan Reverend Murphy membawa istrinya dari kereta kuda Dan dia melanjutkan pelayanan kotbanya selama 5 tahun Setelah kematian istri pertamanya Reverend Murphy menikah dengan seorang janda Nyonya L.A. Cedar Pada tahun 1852 Dia bekerja bersamanya sampai kematiannya pada tanggal 28 Agustus 1875 Nyonya Murphy kedualah yang melaporkan kematian Abdi Allah tersebut dalam kata-kata ini Kematian suamiku adalah kematian yang paling penuh kemenangan Dia sangat menderita selama 4 bulan Namun sabar serta lemah lembut Para dokter dipanggil ke sisi tempat tidurnya Namun kasusnya membingungkan keterampilan mereka semua Lagu terakhir yang kami nyanyikan adalah Aku akan pulang untuk tidak mati lagi Ketika dia mengelurkan tangannya yang kurus dan gemetar Mengucapkan selamat tinggal kepada semua yang hadir Dan memuji Tuhan atas kasih penebusan Hamba Tuhan ini hidup sampai berumur 73 tahun Saya menyebut D.R. Murphy sebagai misioneris sukarelawan Namun belakangan American Baptist Publication Society Membantu mendukungnya selama 3 tahun Dan menunjuk dia sebagai pembagi traktat Beberapa kelompok misioneris wanita di masa suset Juga mendukungnya secara finansial Namun ringkasan penerimaannya dari sumber-sumber ini Selama periode 1840 hingga 1858 Rata-rata hanya 181 dolar per tahun Mari kita berhenti sejenak untuk memikirkan investasi itu Kurang dari 3.500 dolar telah diinvestasikan Dan 30 gereja baptis didirikan 3.000 orang dibaptis berdasarkan pengakuan iman mereka Dan hanya Tuhan yang tahu Berapa banyak orang lain yang mempercayai Kristus Melalui kotbah saudara kita ini Semoga kita dengan setia terus mendukung para misioneris Yang melakukan di seluruh dunia Apa yang dilakukan di R.M.R.P. di Missouri Renungan tambahan Dr. Santoliau Poin pertama Kembali hari ini kita diceritakan tentang seorang pemerintah Injil Seorang misioneris Bahkan seorang pahlawan kebenaran yang sangat giat melayani Tuhan Di R.M.R.P. Orang-orang yang bisa sedemikian rajin Pasti adalah orang-orang yang sungguh-sungguh lahir baru Yang sangat amat yakin bahwa Orang-orang perlu mendengar Injil untuk diselamatkan Dia tidak mungkin percaya bahwa Tuhan dalam kekekalan Sudah menetapkan sejumlah orang untuk masuk sorga Dan sejumlah orang masuk neraka Melainkan ia percaya bahwa seberapa luas Injil berhasil diperdengarkan Maka itu akan membuka kesempatan selebar mungkin Bagi sebanyak mungkin orang untuk diselamatkan Poin kedua D.R.M.R.P. Seorang yang pernah membaptis lebih 3.000 orang Dan menderikan sekitar 30 gereja Di zaman belum ada mobil Dengan kenderaan tercanggih adalah kereta binatang Pastilah seorang yang luar biasa rajin Dan ia bukan mengejar persembahan Atau popularitas Melainkan hanya mendambakan hadiah surgawi Sekarang kita pun sesungguhnya tidak mengenalnya Namun nanti akan bertemu dengannya saat kita masuk sorga Dan akan mengaguminya sebagai seorang pelayan Tuhan Yang sangat hebat Pembaca yang saya kasihi terlebih hamba Tuhan yang telah mempersembahkan diri untuk memenangkan jiwa Dan membangun jemaat Marilah kita berlomba bergiat sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita Poin ketiga Marfi ketika berjuang sampai umur 73 tahun Ia kelelahan Kata istrinya Kematian suamiku adalah kematian yang paling penuh kemenangan Dokter bingung dengan penyakitnya Kelihatannya hanya karena sudah cukup waktu Dan sudah saatnya dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan yang dilayaninya Lagu terakhir yang ia nyanyikan adalah Aku akan pulang untuk tidak mati lagi Saya menyaksikan banyak kematian dan membaca tentang kematian banyak orang Dan saya dapatkan bahwa orang-orang yang telah diselamatkan Menghadapi kematian seperti akan berangkat ke satu tempat Terlebih yang sudah giat melayani Tuhan Seperti pemenang yang akan pergi menerima hadiah Semoga Anda adalah salah satunya setelah tiba saatnya Demikian rendungan hari ini 24 November Bersama saya Lina Dadi Tuhan Yesus Menyertai Dan Maranatha